Karoma Wali Allah Kiai Hamid Pasuruan sudah wafat masih ceramah dan membangun pesantren. Alkisah dahulu di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Klaten, di dalamnya terdapat suatu kampung yang warganya pernah mengalami kejadian aneh yang sempat membuat semua warga di dalamnya merasakan rasa ketidakpercayaan atas kejadian yang dialaminya. Berikut ceritanya, dalam satu komunitas masyarakat, baik di daerah, di kampung, pedesaan, kecamatan, kota, maupun provinsi, pasti mempunyai orang yang dipercaya oleh penduduknya sebagai orang yang mumpungi atau pandai akan ilmu agama atau dengan kata lain orang tersebut biasa kita panggil sebagai tokoh masyarakat. Nah, pada satu ketika, tokoh masyarakat di daerah Klaten yang bernama Fulan, bukan nama asli, tersebut kedatangan tamu dari luar kota, tamu tersebut bernama Kiai Hamid. Setelah berbincang-bincang dan mengutarakan maksud kedatangan si tamu ke daerah tersebut, Kiai Hamid langsung menjalankan misinya sebagai seorang dai, yakni berdakwah. Misi Kiai Hamid sebagai seorang mubalik kian hari berjalan dengan lancar dan menunjukkan perkembangan. Dalam sederetan agenda dawahnya beliau memulainya dengan mengadakan pengajian rutinan yang diikuti oleh warga sekitar yang bertempat di masjid di daerah tersebut. Semakin hari pengajian Kiai Hamid mampu menarik warga setempat untuk selalu mendatangi pengajian yang dibinanya. Setiap minggunya bisa dibilang jumlah jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut terus bertambah hingga melebihi kapasitas ruangan dalam masjid tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, jumlah yang mengikuti pengajian Kiai Hamid meluber sampai ke pelataran masjid. Melihat jamaah pengajiannya begitu banyak dan juga mendapat respon baik dari warga setempat. Akhirnya muncullah keinginan Kiai Hamid untuk membangun sebuah pesantren di desa itu. Beliau mempunyai anggapan, mungkin sebagian warga suatu saat akan mengirim anak-anak mereka untuk mengaji dan menimba ilmu di pesantren orang yang belum lama mereka kenal dan menetap di sana. Alhasil pesantren yang dibangun Kiai Hamid perlahan banyak didatangi anak-anak warga setempat untuk nyantri. Dengan dibantu tokoh masyarakat yang menjadi orang pertama yang dikenal Kiai Hamid sekaligus yang banyak membantu dawah beliau di daerah tersebut. Sesuai dengan amanat yang diberikan Kiai Hamid kepadanya, dia mengkelola pesantren itu dengan baik. Melihat keadaan pesantren yang semakin hari semakin membaik, pesantren pun pada akhirnya dipasrahkan kepada tokoh masyarakat tersebut. Beliau juga berpesan agar selalu menjaga dan merawat pesantren yang didirikannya itu dengan baik. Di tengah-tengah semakin banyaknya santru yang mengaji di pesantren tersebut, tanpa bilang sepatah kata pun dan hendak kemana, Kiai Hamid pergi begitu saja tanpa memberi kejelasan kepada tokoh masyarakat tersebut dan warga setempat. Dua tahun silam telabir lalu, kepergian Kiai Hamid pun dari daerah tersebut menimbulkan tanda tanya dan mendorong rasa penasaran tokoh masyarakat untuk mengetahui keberadaan orang yang telah banyak berjasa di daerahnya tersebut. Dia ingat, sebelum pergi meninggalkan kampungnya dua tahun lalu, Kiai Hamid pernah menuliskan sebuah alamat kepadanya. Setelah mencari kertas yang berisikan alamat yang ditulis Kiai Hamid, dia baca dan menganalisa di daerah mana alamat tersebut berada. Dan yang tertulis di dalamnya adalah alamat ponpes Salafiyah Pasuruan. Dia pun tanpa berfikir panjang berencana untuk mendatangi pondok tersebut. Keesokan harinya ia jadi berangkat ke Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan, ia pun kesana kemari dan muter-muter mencari alamat yang ada di sobekan kertas itu, hingga pada akhirnya alamat yang dimaksud ketemu. Sesampainya di dalam pondok, dia menanyakan ke salah satu santri tentang Kiai Hamid. Santri yang ditanya pun sempat kaget dan heran. Namun, kebetulan dia tahu bahwa salah satu kiainya itu adalah seorang wali besar. Jadi, kalau-kalau saat ini ada orang yang mencari Kiai Hamid, mungkin orang tersebut pernah bertemu di daerah lain. Karena orang tadi bertanya rumah Kiai Hamid, lantas dia menyarankan untuk sawan ke Kiai Idris, yang saat itu menjadi nadir atau pimpinan pondok. Sesampainya di dalam Kiai Idris, dia langsung bercerita panjang lebar semua yang terjadi dua tahun silam di desanya. Kiai Idris yang dari tadi hanya menjadi pendengar tidak percaya dan juga heran. Apa benar yang diceritakan bapak itu, kata Kiai Idris kepada Fulan tadi? Iya betul, sungguh saya bertemu dengan Kiai Hamid. Lawong saya juga sering salaman dengan beliau. Beliau juga sempat mendirikan sebuah pesantren di sana, tapi ditinggal begitu saja selama dua tahun, makanya itu saya kemari untuk menayakan kepada Kiai Hamid. Mengapa podoknya di Sanko ditinggal? Jelas si Fulan, saya tadi kaget dan tidak percaya dengan cerita sampean, karena Kiai Hamid sudah lama meninggal. Ungkap Kiai Idris, memang anda ini siapa? Kok berani bilang kalau Kiai Hamid sudah wafat? Tanya si Fulan sambil menunjukkan rasa tidak terima terhadap apa yang telah dikatakan Kiai Idris kepadanya. Saya putra Kiai Hamid jawab Kiai Idris santai. Kini gantian si Fulan tadi yang tidak percaya dan heran. Kalau anda masih tidak percaya Kiai Hamid itu sudah meninggal. Mari ikut saya. Saya akan tunjukkan makam beliau kepada sampean kata Kiai Idris yang berusaha meyakinkan si Fulan. Tanpa berpikir panjang, si Fulan pun langsung mengiyakan ajakan beliau. Berangkatlah keduanya menuju makam Kiai Hamid, yang bertempat di komplek pemakaman di belakang Masjid Jami' al-Anwar Pasuruan. Itu makam abah saya kata Kiai Idris sambil menunjukkan makam Kiai Hamid. Si Fulan pun tidak percaya dan heran. Baru setelah menghampiri makam yang dimaksud dan membaca sebuah nama yang tertera di batu nisan makam Kiai Hamid, dia akhirnya mempercayainya. Tak lama kemudian dia menangis sejadi-jadinya, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore di depan makam Kiai Hamid. Setelah puas menangis di depan makam Kiai Hamid, dia pun pulang dengan kabar yang sulit untuk dipercaya orang-orang di kampungnya, yakni desa Klaten. Sesampainya di kampung halamannya, keesokan harinya dia mengumpulkan warga yang dulu sering mengikuti pengajian Kiai Hamid untuk menyampaikan kabar yang dia bawa dari Pasuruan. Warga pun datang berbondong-bondong datang ke masjid untuk mendengarkan kabar keberadaan Kiai Hamid yang telah menjadi tauladan bagi mereka. Setelah semuanya berkumpul, ia pun menjelaskan kanitaan yang dialaminya di Pasuruan. Anda semua boleh percaya? Boleh tidak? Yang penting berita yang saya bawa ini benar adanya. Si tokoh mengawali pembicaraan kepada para warga. Lalu dia melanjutkan, sesungguhnya Kiai yang selama ini menjadi imam pengajian kita, yang sempat anda semua dan saya salami dan mencium tangannya, yang telah mendirikan pesan tren di desa ini telah lama meninggal. Artinya, selama berada di sini Kiai Hamid tersebut sebenarnya sudah lama wafat. Mendengarkan berita darinya, warga pun langsung geger dan banyak yang tidak percaya. Lalu untuk menjawab teka-teki yang sedang berkecamuk di tengah warga tersebut, dia menawarkan diri untuk mengantarkan mereka semua ke makam Kiai Hamid. Baiklah, kalau anda semua masih tidak percaya, silakan kalian menyobas untuk pergi berombongan ke makam Kiai Hamid di Pasuruan, dan saya yang akan menjadi pemimpin rombongan sekaligus penunjuk arah. Bagaimana? Tawarnya, semua warganya pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Jadilah rencana mereka untuk pergi ke Pasuruan. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya rombongan yang ingin mencari tahu kebenaran berita yang disampaikan tokoh masyarakat mereka itu. Sampailah mereka di depan alun-alun Pasuruan. Tak lama kemudian mereka langsung digiring oleh ketua rombongan untuk menuju makam Kiai Hamid. Setelah sampai di areal pemakaman tersebut, si Fulan tadi langsung berjalanan menuju areal pemakaman yang berada di dalam, dan langsung menunjukkan makam Kiai Hamid. Itulah makam Kiai Hamid katanya sambil menyuruh warganya melihat lebih dekat lagi dan membaca nama yang tertera pada batu nisan tersebut. Seketika itu semua rombongan yang diikuti seluruh warga kampung di Klaten itu menangis sejadi-jadinya. Tangis mereka menandakan rasa sedih yang begitu mendalam, sekaligus merasa heran karena sang Kiai yang selama ini memimpin pengajian mereka, yang sering mereka cium tangannya, ternyata sudah wafat beberapa tahun lalu. Subhanallah, kejadian di atas, kalau kita pikirkan dengan logika pasti tidak akan sampai. Tapi, yang mengalami adalah seorang wali yakni kekasih Allah. Dan kisah di atas menunjukkan atas kekuasaan yang dimiliki Allah. Kita harus percaya semua itu, karena yang mengalami adalah seorang wali, orang yang taat dan selalu dekat dengan Allah. Jadi, kalau dia bisa terbang atau bisa mengalami hal di atas, itu semua keistimewaan yang diperolehnya atas ketaatannya kepada Allah.